Di kasus lainnya, pembesar seorang remaja tewas diduga akibat dianyai sekelompok pemuda bersenjata tajam di Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang korban ditemukan dalam kondisi terluka parah terbaring di tengah jalan. Warga di Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo, Jawa Timur, malam dengan temuan terkapar di tengah jalan. Satu antaranya dalam kondisi tewas mengenaskan bersimbah darah. Hasil otopsi jasad korban bernama Ahmad Maulana tewas akibat luka sabetan senjata tajam dan pukulan benda tumpul di bagian kepala. Hasil penyusahaan dalam dan buah, kematiannya ini adalah penyusahaan tumpul pada wajah, tulang, tengkora, serta petara pada otak. Satu antara lainnya kini dirawat di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap penyebab kematian korban. Kasus ini kini ditangani salah satu polresta Sidoarjo. Senul faham diseporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur.